hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel ikan learning kita lanjut ya masih membahas soal latihan SPM PTN tes potensi skolastik soal ke-21 ini ya Oke berapakah nilai X ada pernyataan ada dua ya X kuadrat minat X sama dengan nol pangkat 2 dari X adalah 36 jadi eh soal ini tuh dia ingin mengetahui ya untuk menjawab pertanyaan ini berapakah nilai X apakah pernyataan satu ini cukup untuk bisa menjawab ini bisa dijawab dicari nilai X nya atau pernyataan dua yang pernyataan yang kedua pangkat dua dari X itu adalah 36 bisa menjawab nilai yang atas gak oke untuk yang pertama pernyataan yang pertama ini kan pernyataan pertama nih pernyataan pertama X kuadrat min 6x sama dengan nol apakah kita bisa mendapatkan nilai X nya bisa jadi bisa ya difaktorkan X X min 6 terus sama dengan nol ini kita dapat X nol X nya 6 G2 ya Nah sekarang yang pernyataan dua gimana pangkat dua dari X maksudnya itu apa X kuadrat sama dengan 36 berarti ini X nya berapa berapa sih kalau yang dikuadratin hasilnya 36 berarti bisa 6 bisa juga min 6 ya jadi gimana ketemu juga X nya semuanya dua-duanya dua pernyataan kita dapat dicari nilai X nya ya oke tapi eh setiap pernyataan ini kan bisa dijawab tapi dia tidak eh memiliki hubungan ya ibaratnya saling eh ibaratnya gini nih Sony pernyataan pertama ini kita dapat ketemu X nya kita sudah nggak butuh pernyataan kedua karena udah dari pernyataan pertama itu udah dapat nilai X nya ya jadi kita nggak butuh yang pernyataan yang kedua untuk membantu menemukan nilai X nya begitu pun sebaliknya seandainya kita mengajakkan yang pernyataan dua dulu kalau udah ketemu X nya berarti kita tidak butuh eh bantuan ya butuh bantuan dari pernyataan satu untuk mendapatkan nilai X nya jadi sebenarnya dua dua kedua pernyataan ini ya pernyataan satu atau pernyataan kedua ya pernyataan satu atau pernyataan kedua itu cukup ya cukup untuk menjawab pertanyaan jadi enggak perlu bersama-sama ya berdua-duaan gitu ya baratnya bareng-bareng jadi cukup salah satu aja salah satu pernyataan tapi untuk dapat menjawab pertanyaan ini ya berapakah nilai X jadi jawabannya yang ada kata atau ya nih pernyataan satu saja atau pernyataan dua saja jadi jawabannya dodol cukup sekian terima kasih see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh